Diketahui Baradae tiba-tiba memberikan keterangan yang membuat kaget peserta sidang. Setelah bersimpuh meminta maaf langsung ke orang tua Yosua, Baradae mengungkapkan akan berkata jujur di persidangan. Adapun ia mengatakan akan memila Yosua Tabarat di persidangan ini. Hal ini ia ungkapkan saat diminta oleh pihak keluarga Brigadir J untuk bersikap jujur di persidangan ke depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 25 Oktober. Baradae berkomitmen akan memila Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tidak percaya jika Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Verdi Sambu. Lebih lanjut, Baradae juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Sebelumnya, bibi Brigadir J atau Nofrianca Yosua Tabarat Rohani Simanjuntak meminta Richard Eliezer atau Baradae untuk berkata jujur atas meninggalnya Yosua. Hal itu diungkapkan Rohani saat memberikan keterangan sebagai saksi atas terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 25 Oktober 2022. Di hadapan Majelis Hakim Rohani meminta Baradae agar mengungkapkan sejujurnya apa yang dilakukan Verdi Sambu dan istrinya Putri Chandrawati terhadap Yosua. Karenanya Rohani berharap agar ex-ajudan mantan Kadir Propampoli tersebut berkata yang sebenar-benarnya. Lebih lanjut, ia menuturkan keterangan Putri rupanya berbelit-belit terkait skenario-skenario di seputar meninggalnya Yosua. Permintaan itu juga dilontarkan oleh ayah dan ibu dari Brigadir J yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Diketahui dalam perkara dugaan pemuluhan berencana Brigadir J ini turut menyeret Verdi Sambu, Putri Chandrawati, Bribkari Kirizal, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Tak hanya dalam kasus pemuluhan berencana, Brigadir Nofrian Shah khusus untuk Verdi Sambu juga turut diceret dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Para terdakwa pemuluhan berencana itu didakwa melanggar Pasal 340 Subsidair Pasal 338 KUHP, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update, saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.